Berikut 6 tempat ternyata masih dipercaya sebagai masyarakat sebagai tempat yang membawa kesialan. Kesialan ini akan muncul ketika usai mengunjungi tempat tersebut. Bentuk kesialan itu berpaputus dengan pasangannya yang sedang menjalani proses pacaran. Banan terkenal dengan legenda Roro Jonggrang yang meminta seribu candi dalam semalam bila Bandung Bonuonso ingin meminangnya. Bandung Bonuonso menyanggupi permintaan tersebut dan meminta bantuan banyak jin untuk melancarkan pembangunan seribu candi. Namun ternyata Roro Jonggrang mengkhianati perjanjian tersebut dan Bandung Bonuonso yang marah mengutuk Roro Jonggrang menjadi pelengkap candi ke seribu. Ia juga mengutuk semua gadis yang membantu Roro Jonggrang akan menikah di usia lanjut. Legenda itu yang kemudian berkembang menjadi mitos yang menyatakan bahwa setiap pasangan kekasih yang datang ke candi perambanan akan putus. Kebun Raya Bogor terletak di jantung kota Bogor tempatnya sejuk dan terdapat berbagai tumbuhan langka. Selain sebagai tempat wisata juga dapat menjadi tempat anak-anak untuk belajar tentang alam dan tumbuhan. Namun siapa sangka di balik kesejukan tempat tersebut ternyata terdapat sebuah mitos. Barang siapa yang datang ke tempat ini dalam kondisi lajang maka akan mendapatkan jodoh bila duduk di bawah pohon jodoh. Dan sebaliknya, bila datang ke tempat itu dalam keadaan berpasangan, maka akan kandas jalinan asmaranya bila menyeberang di jembatan warna merah yang letaknya paling utara. Percaya atau tidak, yang jelas Kebun Raya Bogor adalah salah satu tempat yang harus dikunjungi bila sedang berada di kota hujan. Tanah Lot merupakan sebuah pantai destinasi di Bali yang cukup difavoritkan wisatawan. Sebab di sana terdapat sebuah pulau dengan pura yang dijaga oleh ular suci. Konon ular ini bisa mengabulkan doa orang yang berkunjung ke sana. Namun untuk sepasang kekasih, masyarakat setempat menganjurkan agar tidak masuk ke dalam pura dan menemui ular-ular suci tersebut sebab akan putus hubungan usai menemui ular dan masuk ke tempat itu. Batu Raden adalah taman wisata yang terletak di camatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas. Selain itu juga bisa tempuh dari Purwoketo, Jawa Tengah. Selain warna wisata, di Batu Raden juga terdapat air terjun dan goa yang sangat cantik. Nama tempat ini berasal dari seorang anak bupati yang ketahuan pacaran dengan anak pembantu. Karena hubungan mereka tidak disetujui, mereka berdua putus hubungan di sebuah hutan yang kemudian dinamakan Batu Raden. Namun jangan coba-coba kesini dengan pasangan Anda. Karena beredar mitos kalau pacaran di tempat ini misjaya akan putus hubungan. Masyarakat Jawa, pantai yang sangat terkenal ini kaya mitos dan dianggap sebagai daerah kekuasaan Nyero Rokidul, Siratu Pantai Selatan. Selain larangan untuk memakai pakaian hijau selama berada di pantai tersebut, baik saat berenang tidak dianjurkan, begitu juga untuk pasangan kekasih tidak dianjurkan. Jika mereka tetap berpacaran, maka kemungkinan setelah pulang dari pantai akan putus hubungan. Namun ironisnya tempat ini menjadi salah satu spot romantis sepasang kekasih untuk menghabiskan waktu kencannya meskipun di malam hari. Wisonal dengan keindahannya. Nama coban Rondo sendiri berasal dari legenda seorang putri bernama Dewi Anjarwati yang merenungi nasibnya di batu besar di bawah air terjun setelah menjadi janda. Entah dari mana awalnya, tempat wisata ini dikenal angkar bagi mereka yang berpacaran di tempat ini. Banyak yang mengaku putus setelah pergi berdua ke air terjun setinggi 84 meter tersebut. Bagaimanapun beberapa tempat tersebut hanyalah mitos. Tergantung kepercayaan masing-masing apabila kita tidak percaya mitos tersebut hanyalah sebuah mitos belaka. Tersebut hanyalah sebuah mitos belaka. Tersebut hanyalah sebuah mitos belaka. Terima kasih.